hai 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 oke metode mobile jenis sekarang ini kan biasanya isinya itu komposisi timnya adalah jungler yaitu bisa Max main atau asasin terus dua site lain biasanya bisa diisi Max main Fighter bisa juga asasin dan bahkan kadang juga pakai mage dan di mid itu ada dua support yang juga punya karakteristik sustain terus juga punya mobilitas tinggi dan yang satunya lagi punya crowd control yang kuat ditambah damage yang besar contoh support paling populer untuk dijadiin bomber bahkan tank di meta sekarang ini adalah Angela terus ada Rafaela bahkan estes sementara partner support satu lagi ini khusus crowd control dan juga damage yang biasanya menggunakan hero-hero magi yang punya efek area seperti parsha yv atau juga akagura dan sejenis saya ini kelihatannya ini menyebabkan hero tanker yang punya role tank murni ini kehilangan tempatnya di meta sekarang ya kita kira apa sih penyebabnya nah pertanyaannya adalah apakah hero tank ini sebenarnya masih worth it enggak untuk dipakai di meta sekarang ini nah di video kali ini kita bakalan bahas hal tersebut ya yang pertama sebenarnya di meta sekarang ini semua hero atau gameplaynya itu dituntut untuk lebih cepat ya makanya bisa dibilang nggak ada tempat untuk hero-hero yang punya mobilitas yang lambat jadi meta sekarang ini seperti yang udah gua singgung tadi ini terbilang punya tempo yang cukup cepat terutama di early game dimana setiap tim berusaha untuk ngamanin dua buff secepat mungkin untuk memulai rotasi lebih cepat dibanding musuh nah hero tanker kebanyakan kan di awal game ini enggak punya damage besar ya sehingga tugas untuk mempercepat pengambilan buff untuk core ini malah banyak makan waktu untuk itu hero support atau mage ini lebih ideal di meta sekarang karena punya damage early game yang lebih tinggi dibandingin dengan tank misalnya kayak selena yang bisa naruh jebakannya diarah buff sehingga proses farmingnya jadi lebih cepat terus juga selesai ngurusin buff untuk core kedua support bisa langsung gerak cepat rotasi untuk ngeganggu farming lawan yang masih sibuk di hutan atau melancarkan serangan mendadap ke arah seten yang mana mereka lengah dan enggak bakalan mengira secepat itu bakalan melakukan rotasi ya jadi inisiasi ala-ala support ini biasanya terutama support yang berjenis mage biasanya jauh lebih aman karena punya skill ya jarak jauh ditambah lagi damage dari hero mage cenderung tinggi di awal game sementara kalau hero tanker ini kan punya skill inisiasi yang cukup repot dan juga cukup beresiko ya misalnya kufra katakanlah kufra ya emang butuh presisi dan juga utuh presisi untuk mendarat ke arah yang tepat ke musuh yang ditarget atau akai yang harus melempar blender dulu supaya musuh bisa terkena stun saat ditindih nah aksi kayak gini kan emang cenderung ribet untuk meta sekarang dan cenderung lebih beresiko ya makanya mungkin banyak lain yang sekarang terutama di tayar-tayar lebih suka lebih suka pakai meta 2 support dibandingin dengan pakai support dan tank itu yang pertama yang kedua ini ada di team fight sebenarnya dengan dua support sekarang ini peluang menang itu lebih besar di team fight karena mereka punya damage yang lebih besar jadi dengan adanya punya dua support yang satu bertipe sustain yang jadi tank ya dalam tanda kutip dan satunya berdamage besar maka meta sekarang ini berfokus ke team fight yang juga yang team fight itu cepat dan juga singkat gitu ya Nah artinya setiap tim ini pengen terus melakukan team fight untuk memegang kendali permainan dan juga momentum caranya adalah punya damage yang lebih besar saat tim fight hero kayak parsia dan juga YV ini adalah prima donna mage mid lane di meta sekarang ini atau juga Vale ya karena kemampuannya untuk memenangkan tim fight ini luar biasa keduanya masuk pengendali atau pengendali lain yang baik dan bisa ngambil atau menghabisi lawan dari jarak jauh yang cukup aman dari jangkauan asasi Nah untuk melengkapi potensi dari mage kayak parsia atau YV maka hero core utamanya harus diperkuat dengan bab seperti heal atau juga shield supaya dia terlindung dari damage musuh atau kayak Angela dan Rafaela ini sering banget jadi pilihan terbaik untuk nemenin core utama saat tim fight ya kedua support ini bikin musuh jadi bingung untuk memprioritaskan serangan jadi mereka bakalan bingung untuk apakah ngincer permagenya duluan yang sedang mengeksekusi skill demi skill atau merubahin nyawa untuk menangkap core lawan yang diberkuat oleh buff yang berupa heal dari support-supportnya nah keadilan hero tank tentu sebenarnya masih bisa berguna untuk menghentikan ultimate besar atau menahan damage yang dikeluarkan musuh dalam waktu yang lebih lama tapi sebenarnya crowd counter aja nggak berarti banyak kalau serangan lanjutannya nggak dikeluarin ya alias kekurangan damage katakanlah misalnya ada Tigreal yang nyoba masuk untuk melakukan zoning ke hero parsia supaya nggak ngebuka ultimate nah sebelum Tigreal bisa bisa ngeluarin skill parsia yang unggul jarak dan juga damage pasti udah bisa menyerang balik dan juga menjauhkan posisi dari jangkauan Tigreal sisanya ya tinggal menghabisinya dari jarak yang aman makanya bakalan lebih efektif untuk meng-counter parsia dengan support mage lain misalnya kayak Selena tanpa perlu terhadap dekat dalam radius skill ultimate parsia selainnya bisa nebak posisi parsia dan melempar lele-nya ke arah senen saya parsia nya walaupun parsia berhasil mengelak ya minimal dia menghentikan serangan dari ultimate parsia nya nah kalau mau pakai tank di meta sekarang ini sebenarnya harus punya gameplay yang berbeda ini yang ketiga di tanker ini nggak bisa lagi untuk melakukan tugas yang sama kayak meta-meta sebelumnya cuma sekedar melancarkan inisiasi terus ngasih CC kepada lawan dan tugas selesai ya kalau sebelumnya nah dengan kekurangan yang dimiliki tanker sekarang ini mereka harus lebih gesit dan juga aktif supaya jadi lebih efektif dengan meta sekarang jadi nggak semua tanker eh kurang yang efektif ya sekarang ini masih ada beberapa hero tank yang bisa kalian andalkan di meta yang cepet ini baksi ya contohnya ini terbukti masih dipakai terutama untuk sideline melawan hero fighter dengan regen yang tinggi jahwet juga masih cukup disegani karena skill setnya yang bisa mengganggu farming lawan musuh terus juga melakukan solo kill ke hero core musuh meskipun menggunakan item tanker hero lainnya kayak atlas terus belery ini sebenarnya masih bisa jadi kunci kemenangan saat teamfight apalagi ngelawan hero core berjenis marksman ya jadi hero tank murni ini punya keterbatasan untuk meta sekarang menahan damage musuh dianggap kurang ideal karena lebih baik ngasih damage yang lebih tinggi ke musuh gitu lah kurang lebih soalnya saat kor udah selesai farming tanker biasanya dalam kondisi yang cukup tertinggal secara item dan juga level sehingga ketahanan mereka enggak ada harganya dihadapan para hero core yang udah full item nah kurang lebih gitu ya teman-teman Apakah menurut kalian kenapa sih hero tanker sekarang jalan dipakai di meta sekarang dan apakah hero tanker masih efektif silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai akhir dan sampai jumpa di video-video berikutnya Terima kasih sudah menonton vardı Jangan lukitskan Jangan lukitskan Jangan lukitskan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton estou menge zum na umper bilihan